assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sobrum teknik HNAG solution teknisi rendah hati nah pada malam hari ini saya coba melanjutkan kasus sebelumnya masih di Redmi 4A masih di problem speaker teleponnya ya belum bisa normal atau masih trouble terakhir saya cek ada suara sangat kecil sekali dan seperti berdengung ini posisi sudah saya lepas sudah saya lepas IC audionya terlihat ya masih ada looks bekas bloweran coba saya rapikan dulu menggunakan blower agar posisi pin pinnya timbul nah kalau secara analisa sangat minim IC audio ini mengalami trouble ya karena untuk posisi ringer masih menyala saya juga masih ragu apakah ini memang benar tapi berhubung karena di bagian apa namanya di bagian speaker telepon itu tidak berfungsi dan saya pun sudah saya cek sana sini komponen tidak ada masalah jadi saya putuskan untuk mengganti ini versi audionya dari mesin cabutan dengan tipe HP atau seri HP yang sama di Redmi 4A juga masih terlihat lagi IC belum rapi coba dirapikan dulu sebentar saya coba rapi coba dirapikan dulu masih lagi sedikit karena kalau pin pin di PCB tidak rata nanti bisa shot IC nya dan berepek kepada komponen yang lain jadi coba coba benar-benar dirapikan sampai benar-benar rata untuk kasus-kasus handphone bisa saja penyakitnya sama solusinya berbeda dan mungkin ada yang tidak masuk akal yang diganti tapi memang harus diganti dulu juga pernah di Xiaomi Xiaomi tipe berapa ya di Note 5A look like itu tidak bisa di charge tapi IC audio yang diganti mungkin kalau di analisa kita mendalam itu sangat tidak wajar ya kenapa sampai IC audio yang diganti oke coba dipresikan dulu sebelum terpasang mungkin untuk pemasangan IC untuk mata yang masih normal itu bisa sedikit lebih cepat berhubung mata saya tidak bisa tanpa alat bantu menggunakan kacamata dan loop jadi terpaksa begini coba saya bersihkan dulu coba saya bersihkan dulu licin sekali sini tunggu Oke Saya lanjut naikkan blower Untuk pemasangan IC Saya biasanya itu Untuk mempresisikan IC saya tanpa plug Ketika sudah Pas di mesin Lanjut saya ke shifters dan blower Dengan waktu yang cukup Hingga IC nya sedikit turun Memang menyatu ke Pin di mesin Oke Jika dikira sudah Lepaskan blower Saya cek dulu Sudah presisi apa belum IC nya sudah turun Dan knock Nah Sebelum di Pasang ke Frame Saya biasanya Cek komponen Mana tahu Ada terjadi short Pada mesin Khususnya itu di kapasitor Ukur kapasitor ya Ukur kapasitor Apakah short Sehingga Tidak berepek kepada Komponen lain Akibat short Dalam pemasangan IC Jadi Jadi saya sarankan Untuk mengukur Komponen terutama itu di kapasitor Apakah short atau tidak Nah setelah saya cek Blok balik Itu tidak ada yang short Pemasangan Kalau Secara analisa itu Sempurna ya Tidak terjadi short Dengan membiasakan Dengan membiasakan Pengukuran setelah pemasangan IC Baik itu di IC manapun Baik itu di MNC IC power CPU Dan sebagainya Nah Beginilah Cara Perpeikannya Bisa saja IC yang kita ganti Itu tidak rusak Bisa jadi Itu memang rusak Yang pasti Setelah Pelepasan dan pemasangan Kita lakukan pengukuran Ini sudah terpasang Isinya Sudah terpasang dengan baik ya Sudah terpasang dengan baik ya Sudah terlihat Tinggal dibersihkan saja Tinggal dibersihkan saja Menggunakan Tinar Sudah terpasang dengan baik ya 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 Kalaupun tidak Tentang di buddy Sudah terpasang dengan baik ya Yang ada di IC Yang rusak salah penggantin IC mudah-mudahan saja ini coba saya pasang dulu saya pasang konektor charger yang terhubung ke speaker buzzernya yang terutama itu kita pastikan speaker buzzernya berfungsi setelah penggantian IC karena sebelumnya tidak ada trouble kalaupun ini tidak bisa menyala buzzernya mau tidak mau saya pasang ulang IC bawaannya mudah-mudahan IC bawaannya tidak rusak efek panas ya biasanya untuk isi audio ini lumayan tahan terhadap panas kalau memang sudah risiko harus rusak ya kalau tidak mau harus kita ganti yang baru oke sudah pasang kita nyalakan dulu sudah nyala mudah-mudahan IC audionya berfungsi untuk buzzer berfungsi ya tidak ada trouble selamat menikmati selamat menikmati masih loading oke sudah Oke Ngering ya S audio tidak ada trouble Coba kita tes musik kembali Coba kita buka pengaturan volume Dimana pengaturan volume nya ya Suara dan getar Sepertinya lebih kuat dari yang kemarin Ini coba saya lakukan pemanggilan Menggunakan kartu SIM Oke Sinyalnya pun oke Tidak berpengaruh ya Terlihat ya sinyal oke Tidak berpengaruh ke epek panas Saya coba lakukan pemanggilan dulu Mudah-mudahan oke Terima kasih sudah menonton Setelah saya ganti IC Audio, suaranya memang ada. Sedikit lebih kuat, tapi kalau saya bilang ini tidak normal, saya juga belum tahu ini kendalanya dimana, yang pasti ini awalnya masuk kondisi speaker, buzzernya itu pecah, itu ringernya ya, kalau kita dengarkan dari sini. Dari musik, suaranya sudah normal, suaranya sudah normal, tidak ada masalah. Jadi saya harus konfirmasi dulu ke user, ini sebenarnya kondisi speaker teleponnya sudah ada, dan buzzernya sudah tidak pecah. Setelah penggantian buat UI, charging include speaker, antena, dan mic, terdengar ya, tidak ada yang pecah suaranya, tidak aman, tinggal speaker telepon yang trouble. Bisa jadi ini memang speaker, coba saya ganti, yang cabutan, itu saya skip dulu sebentar, saya skip dulu sebentar untuk penggantian speakernya. Spekernya bisa saja diukur bagus, tapi kualitasnya sudah minim. Nah, saya pakai speaker dari OPPO, Mio 5, ini speaker Xiaomi yang tadi, Redmi 4A, ini saya coba pasang, disini sudah terpasang ya, ini speaker OPPO-nya, coba saya pasang, dan tes kembali. Sengaja video ini saya bikin, bukan hanya untuk sekedar sharing, ataupun berbagi trik, Karena untuk perbaikan handphone itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, ada kasus yang sama, tapi penanganannya tidak sama, alias berbeda. Karena kalau bisa dikatakan, kasus-kasus seperti ini, resikonya sangat riskan, bisa berujung pada matinya handphone, salah eksekusi. Nah, sebelumnya juga sempat saya cek di casenya ya, mengalami trouble, sudah saya ganti IC casenya, ini, ini IC casenya, ini kalau saya cabut, handphone bakal mati, tidak bisa di casenya, tidak bisa dinyalakan. Karena disitu pusat kontrol baterai, menuju komponen CPU dan MMC, jadi tidak bisa sembarangan. Untuk pemasangannya, jika itu cabutan, harus dicetak ulang ya, direbol. Istilah bahasa kerennya itu di ACP, angkat cetak pasang. Kalau tidak punya stok yang baru, menggunakan plat BGA Universal, ataupun yang lainnya, kebebas. Disini, coba saya ulangi lagi, memasangnya. Mudah-mudahan menggunakan speaker yang cabutan, membuahkan hasil ya. Oke, saya skip dulu untuk loadingnya.